Sesepuh sepak bola lokal yang juga pengamat bola daerah tingkat 2 Pak Tua Rinaldi kembali buka suara soal hasil dua laga tandang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Putaran 3 Grup C. Bermain seri di Bahrain dan kalah dari China. Dengan hasil buruk tersebut, Sintayong menuai kritik keras dari berbagai elemen sepak bola di Indonesia. Kali ini bukan dapat pujian tapi sebaliknya karena Sintayong menyianyiakan pemain naturalisasi yang sudah ada. Sehingga hancur dalam pemilihan line up terutama ketika berhadapan dengan tim terlemah di Grup C. Untuk itu, Pak Tua Sepuh Rinaldi menyarankan pada PSSI untuk mengangkat Bung Tawel jadi penasehat pelatih Timnas Indonesia. Bung Tawel jelas punya kemampuan di tengah kegalauan Sintayong akhir-akhir ini untuk bisa lebih tenang dalam membangun skuad terbaik Indonesia, terutama jelang menghadapi Jepang bulan depan. Pemikiran Bung Tawel sangat berguna untuk membantu Sintayong ujarnya. Hal senada juga dikatakan oleh ibu pengamat sepak bola lokal lainnya, yaitu Nateli. Menurutnya, ide untuk mengangkat Bung Tawel jadi penasehat teknis Sintayong sangat tepat, namun tentunya apa Bung Tawel bersedia apa tidak. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih kerana menonton!